Sangat menarik ya, belajar tentang negara-negara tetangga Indonesia Belajar tentang kondisi alam dan kondisi sosial budaya negara-negara tetangga dapat membuka wawasan kita Ayo kita pelajari kondisi sosial budaya negara Vietnam dan Thailand Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak hebat, apa kabar? Bertemu kembali dengan channel Ibu Amelia Madonna Baiklah, sebelum memulai pembelajaran Mari kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing Berdoa mulai Berdoa selesai Anak-anak ibu untuk menjaga kesehatan Kamu jangan lupa menerapkan 4M Yang pertama, memakai masker Yang kedua, mencuci tangan dengan benar Yang ketiga, menjaga jarak Dan yang keempat, menghindari kerumunan Agar kita semua terhindar dari virus corona Hari ini kita belajar Tema 8, Bumiku Subtema 2, Bumiku dan Musimnya Pembelajaran 4, tonton sampai habis ya Jangan di skip Yang pertama, muatan IPS KD 3.1 dan 4.1 Mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya Ekonomi Politik di wilayah ASEAN Nah, anak-anak hebat Mari kita baca teks tentang negara Vietnam dan Thailand Vietnam Keadaan sosial budaya Orang Vietnam merupakan kelompok terbesar di negara Vietnam Mereka disebut Viet atau Kien Mereka tinggal di tepi pantai Orang Hua atau etnis Tiong Hua tinggal di dataran rendah Pakaian tradisional wanita Vietnam disebut Aodai Aodai dahulu dipakai oleh wanita dan pria Sekarang kebanyakan dipakai oleh wanita Yang kedua, negara Thailand Keadaan sosial budaya Thailand dikenal sebagai negeri gajah putih Penduduknya adalah etnis Thai dan Lao Sebagian besar penduduk Thailand memeluk agama Buddha Terafada Ada juga pemeluk agama Islam Kristen dan Hindu Bahasa Thailand merupakan bahasa nasionalnya Bahasa Inggris diajarkan di sekolah Olahraga tinju tradisional Thailand disebut Muay Thai Thailand merupakan daerah tujuan wisata Banyak wisatawan mancanegara yang berkunjung Mereka ingin mengunjungi objek wisata pantainya Misalnya, Pantai Pattaya Nah, anak-anak hebat Bacalah kembali informasi tentang keadaan geografis negara Vietnam dan Thailand Bersama dengan temanmu Lakukan analisis sederhana tentang hubungan keadaan geografis negara-negara tersebut dengan keadaan sosial budayanya Kemudian, apabila kamu telah selesai mengerjakannya Cocokkanlah jawabannya dengan jawaban berikut ini Yang pertama, negara Vietnam Kondisi geografis Vietnam Luas Vietnam kurang lebih 331.210 km persegi Daerahnya terdiri atas bukit-bukit dan gunung-gunung yang berhutan lebat Serta sedikit dataran rendah Wilayah Vietnam bagian utara berupa pegunungan Sedangkan bagian selatan berupa dataran rendah yang subur Kondisi sosial budaya dan analisis hubungan kondisi geografis dan sosial budaya Vietnam adalah sebagai berikut Yang kedua, negara Thailand Kondisi geografis Thailand Wilayah geografis Thailand dapat dibedakan menjadi empat wilayah Yaitu dataran rendah, pegunungan, pegunungan kapur, dan tanah genting Bagian utara dan barat wilayah Thailand merupakan pegunungan Pohon jati banyak tumbuh di pegunungan utara Bagian tengah wilayah Thailand berupa dataran rendah Sungai utama di Thailand adalah sungai Chowpraya, sungai Chi, dan sungai Moon Negara Thailand beriklim tropis Kondisi sosial budaya dan analisis hubungan kondisi geografis dan sosial budaya negara Thailand adalah sebagai berikut Yang kedua, muatan bahasa Indonesia KD 3.8 dan 4.8 Menggali informasi yang terdapat pada teks non-fiksi Tapi sebelum kita lanjutkan, jangan lupa kamu tekan tombol like, komen, share, dan subscribe ya Juga tekan tombol lonceng notifikasinya Agar kamu tidak ketinggalan video-video pembelajaran terbaru dari channel Ibu Amelia Madonna berikutnya Terima kasih Sampai jumpa di video pembelajaran Ibu kali ini Semoga bermanfaat ya Jangan lupa kamu jaga kesehatan Ikuti protokol kesehatan Tetap di rumah Dan semoga wabah COVID-19 cepat berakhir Dan anak-anak Ibu bisa datang ke sekolah lagi bertemu teman-teman dan guru yang dicintai Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh